Tragedi supporter Arema saat pertandingan Persebaya vs Arema FC Kalian juga pasti udah liat beritanya Semalam ada tragedi supporter yang turun ke lapangan gitu ya Dan menelan korban jiwa Hal yang mau aku obrolin kali ini adalah Istriku sempet penasaran Kita semua tau kalau pertarungan derby kayak gini Punya potensi kericuhan yang besar banget coy Tapi kenapa diizinkan ada penontonnya? Aku kepikiran dua jawaban coy Yang pertama pemulihan ekonomi klub Dan yang kedua adalah rasa kangen para supporter Yang sudah dua tahun gak bisa nonton langsung di stadion Akhirnya pertandingan derby itu diselenggarakan dengan penonton Dengan solusi memperketat keamanan Dengan melibatkan banyak personil keamanan coy Tapi tetep aja gairah seseorang itu untuk melakukan ketisruhan Kerusuhan itu besar banget coy Apalagi kalau keroyokan bareng-bareng Orang-orang yang terlibat di ketisruhan itu Biasanya mereka tuh merasa aman Karena digarap rame-rame Jadi mereka merasa itu seru Merasa ada temennya Kalau saya salah ada yang nemenin Dan juga bisa melampiaskan emosi Sampai mobil dari kepolisian aja Hancur coy Tapi sintingnya begini coy Entah berapapun korbannya Itu tidak akan merubah attitude seseorang coy Bahkan walaupun orang tersebut merasa terlibat nginjek Sampai orang yang diinjek ini meninggoy Itu tidak akan merubah attitude-nya Penyesalan ada Tapi tidak merubah attitude-nya coy Manki di toko Angkat jangkar Sampai jumpa di video selanjutnya